Intro Tunaikanlah zakat, tunaikanlah zakat Bila sudah sampai nisab yang ditentukan Tunaikanlah zakat, tunaikanlah zakat Zakat wajib bagi setiap umat Islam Syukurilah atas segala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syukur Rahmi SHIMH Penyuluh Agama Islam Non-PNS Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanyu Emas Kabupaten Tanah Datang Pada kesempatan kali ini Izinkanlah saya untuk mengekspor kegiatan saya Dalam rangka penilaian lomba Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Jorong Telaga Gunung Merupakan jorong yang terjauh di antara jorong-jorong Yang ada di Kecamatan Tanjung Emas Jorong Telaga Gunung Memiliki jarak tempu lebih kurang 8 km Dari pusat pemerintahan Kecamatan Tanjung Emas Kurangnya kesadaran masyarakat Jorong Telaga Gunung Akan pentingnya mengeluarkan zakat Dari hasil yang diperoleh menyadap Getapinus Maka hadirlah penyuluh agama Islam Non-PNS Sukri Rahmi SHIMH Untuk melakukan pembinaan Pembinaan dan bimbingan Untuk masyarakat jorong Telaga Gunung Akan sadarnya berzakat Kegiatan bimbingan dan penyuluhan Pembinaan yang dilakukan oleh Sukri Rahmi SHIMH Di jorong Telaga Gunung Tidak hanya dilakukan pada siang hari Tetapi juga dilakukan pada malam hari Kurun waktu satu tahun berlalu Tepatnya pada tahun 2020 Merebaknya wabah COVID pada masyarakat umum Di jorong Telaga Gunung merasakan Krisis perekonomian Apalagi membutuhnya biaya pendidikan Bagi masyarakat melanjutkan pendidikan Anak-anak mereka untuk perguruan tinggi Melalui zakat inilah Masyarakat jorong Telaga Gunung Dapat meringankan beban mereka Untuk melanjutkan biaya pendidikan Bagi anak-anak mereka yang berada di jorong Telaga Gunung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Bersyukur kita kepada Allah dan bersolat kepada Rasulullah Dalam mengikuti Pelomba Penyuluh Telagaan Ketika Provinsi Dalam hari ini Saudara Sukri Rahmi merupakan penyuluh agama non-PNS Di KUA Kecamatan Tanjung Emas Yang mempunyai objek binaan bertempat di Nagarga Gunung Itu juga objek binaan beliau Yang beliau bina dari tahun 2018 sampai 2020 Dalam hari ini program menggulang beliau adalah Masyarakat Sadar Zakat Oleh sebab itu Mari kita berhubung dan kita apresiasi Mudah-mudahan beliau menjadi Duta Provinsi Sumatera Barat Dalam mengikuti lomba berikutnya Kita juga memohon kepada Allah Agar beliau menjadi ruta sumber di tingkat nasional Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jayalah penyuluh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deddy Tridono SSTP Kecamatan Tanjung Emas Mengucapkan terima kasih kepada saudara Sukri Rahmi SHIMH Sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Pada kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Emas Yang mana dalam hal ini Saudara Sukri Mewakili Kabupaten Tanah Jatar Untuk penilaian penyuluh telah dan tingkat Provinsi Sumatera Barat Kami menyampaikan kecapan bangga Beliau adalah sosok yang kulit Kegi Dalam mengubahkan siar agama Juga dalam program pengumpulan zakat Yang dilakukan pada Jorong Telang Obunwa Lokasi Jorong Berada pada jalur yang cukup jauh Yang ekstrim Dimana beliau dapat mengugah petani Penyelidik pinus untuk bisa menyerahkan Zakat perhasilannya Untuk lepas Untuk itu sekali lagi Kami mengucapkan selamat dan syukur Mudah-mudahan saudara Sukri Sukses mendaknya mendapatkan penilaian terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sebagai Ketua Basnas Kabupaten Tanah Datar Memberikan ucapan selamat kepada Sukri Rahmi S.H.I.M.H Sebagai Penyuluh Agama Islam Tauladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Saya memberikan asresi kepada Sukri Rahmi S.H.I.M.H Selama ini beliau beraktifitas dalam kegiatan-kegiatan dan tugas yang diberikan Sekaligus beliau adalah da'i muda yang beraktifitas mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat Mudah-mudahan Saudara Sukri Rahmi S.H.I.M.H menjadi yang terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sahrul M. sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Mengucapkan selamat atas terpilihnya Pensukri Rahmi S.H.I.M.H Sebagai Penyuluh Agama Islam Naumitanya S Untuk mewakili Kabupaten Tanah Datar Dalam pemilihan Penyuluh Agama Islam Tauladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Dan saya mengapresiasi Sukri Rahmi S.H.I.M.H Selaku Penyuluh Agama Islam Dalam menjalankan tugas di lokasi binaannya Semoga dalam pemilihan Penyuluh Agama Islam Tahun ini Menjadi yang terbaik dari yang baik Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunaikanlah zakat Tunaikanlah zakat Bila sudah sampai Nisab yang ditutup